Assalamualaikum anak-anak bagaimana kabarnya hari ini Alhamdulillah sehat ya anak-anak anak-anak sebelum kita mulai belajar mari kita berdoa dulu ya semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas syiratal mustaqib Syiratal ladhina an'amta alayhim Ghayril maghdubi alayhim Waladdalin amin Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin amin Alhamdulillah anak-anak hari ini kita akan belajar tematik yaitu bahasa Indonesia dan matematika sebelum kita mulai mari kita persiapkan ya bukunya dan alat tulisnya untuk merangkum nah sudah siap kita mulai ya Bismillah nah anak-anak sekarang kita akan mempelajari tentang kalimat tanya pada pertemuan yang sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang huruf kapital jadi ketika membuat kalimat tanya harus menggunakan huruf kapital yang benar ya anak-anak lah bu kalau mau membuat kalimat tanya apa saja syaratnya yang pertama anak-anak harus ada kata tanya ya diingat kalimat tanya harus ada kata tanya dan yang selanjutnya ada tanda tanya yang pertama kita akan membahas kata tanya ini nah kata tanya apa saja bu disini ada kata tanya apa dan ada kata tanya siapa ada kata tanya di mana ada kata tanya kapan ada lagi kata tanya mengapa ada lagi bagaimana dan ada lagi berapa nah anak-anak pasti sudah pernah dengar semua ya tentang kata tanya ini nah sekarang bu bagaimana cara menggunakan masing-masing kalimat tanya disini akan budisda jelaskan yang pertama kata tanya apa untuk menanyakan benda contohnya ya benda disini kan budisda memegang hp pertanyaannya seperti ini kalau kata tanya berarti bagaimana anak-anak gunakan kata tanya apa apa yang dipegang burisda nah jawabannya benda kan burisda sedang memegang hp bisa ya kemudian ada lagi kata tanya siapa untuk menanyakan orang contohnya jawabannya Siti pertanyaannya siapa yang duduk di samping meli Siti yang duduk di samping meli gitu ya kemudian kata tanya di mana untuk menanyakan tempat kata tanya kapan untuk menanyakan waktu kata tanya mengapa untuk menanyakan alasan contohnya contohnya Edo mengapa kemarin tidak masuk sekolah jawabannya alasan berarti kalau pertanyaannya mengapa jawabannya karena saya tidak masuk sekolah karena saya sakit nah itu alasan ya anak-anak ya kemudian bagaimana untuk menanyakan untuk menanyakan ada lagi kata tanya berapa untuk menanyakan bilangan ya sudah paham ya penggunaannya masing-masing kata tanya nah setelah ada kata tanya kalimat tanya harus diakhiri oleh tanda tanya yang mana itu tanda tanya ini dia nah jangan lupa ada tanda tanya bukan tanda titik bukan juga tanda seru tapi menggunakan tanda tanya karena itu kalimat tanya sekarang kita akan belajar membuat pertanyaan ya anak-anak coba yang pertama apa yang dibaca Budi di depan kelas coba kita koreksi dulu apakah kalimat tanya ini sudah benar ayo yang pertama kalimat tanya harus ada tanda tanya oke disini ada tanda tanya ada kata tanya pertama ada kata tanya apa disini apa kemudian apakah diakhiri tanda tanya ya ada tanda tanya disini ini bu tanda tanya nya nah karena anak-anak kemarin sudah belajar huruf kapital coba perhatikan disini ada nama orang Budi nama orang menggunakan huruf kapital huruf B nya jadi huruf besar kan anak-anak nah jangan dilupakan ya materi yang kemarin jadi sekarang setiap menulis harus menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang benar ya anak-anak apa yang dibaca Budi di depan kelas jawabannya Budi membaca puisi sudah paham nah selanjutnya Budi sudah mempunyai jawaban anak-anak yang membuat soalnya coba ya lihat disini Edo memberi makan ayam di kandang disini Budi sudah akan melingkari kata Edo nah Edo Edo itu nama apa anak-anak nama orang kalau nama orang menggunakan kata tanya apa tadi yang sudah dipelajari ya betul pintar sekali menggunakan kata tanya siapa karena jawabannya Edo nama orang berarti pertanyaannya bagaimana siapa yang memberi makan ayam di kandang jawabannya Edo yang memberi makan ayam di kandang tetap anak-anak kalimat tanya disini juga ada yang namanya kata tanya juga ada tanda tanya sudah paham anak-anak setelah kita belajar tentang kalimat tanya kita akan belajar satuan berat kemarin sudah dipelajari satuan berat dan sudah hafal ya anak-anak satuan berat itu apa saja berusia akan sedikit mengulangi tentang satuan berat disini ada tangganya ayo kita baca ya KG HG atau ONS DAK GDG CG MG hafal ya HG atau ONS itu sama jadi KG HG DAK GDG CG MG hafal ya anak-anak kuncinya bagaimana kalau turun ditambah 0 kalau naik dibuang 0 sudah bisa nah sekarang kita akan belajar menghitung satuan berat disini bursda punya soal anak-anak perhatikan ya Lani mempunyai 15 kg telur lani memasukkan telur tersebut ke dalam 3 baskom berapa kg telur dalam masing-masing baskom lihat dulu disini satuannya tetap ya berarti nanti kita tidak perlu merubah satuannya nah kalau 15 telur bayangkan mau dimasukkan ke 3 baskom berapa masing-masing isi baskom kita menggunakan cara pembagian masih ingat pembagian itu caranya bagaimana ayo kita kerjakan bersama dulu ya 15 telur dibagi ya pintar dibagi 3 jadi 15 telur mau dibagikan ke dalam 3 baskom berapa isinya nanti nah caranya dikurangi masih ingat ya kalau pembagian berarti dikurangi sampai hasilnya 0 15 dikurangi 3 hasilnya 12 dikurangi 3 lagi hasilnya 9 dikurangi 3 lagi hasilnya 6 dikurangi 3 lagi hasilnya 3 3 dikurangi 3 hasilnya 0 nah sudah 0 berapa jumlah angka 3 tadi untuk mengurangi 15 coba kita hitung ya 1 2 3 4 5 jadi 15 dibagi 3 hasilnya 5 berarti masing-masing baskom mendapatkan 5 kg telur ini dia telurnya ada 3 ya baskomnya nah bisa ya anak-anak sekarang kita coba mengejakan satu soal lagi menghitung satuan berat coba yang ini Siti mempunyai 6 kg jeruk wah enak ya jeruknya ada 6 kg banyak sekali kemudian Siti memasukkan jeruk tersebut ke dalam 3 kantong plastik ada 3 kantong plastik bayangkan jadi 6 kg jeruk mau dimasukkan ke 3 kantong plastik pertanyaannya berapa ons jeruk dalam masing-masing kantong plastik nah sekarang kita lihat satuannya disini tadi kg kemudian disini menjadi berapa ons berarti nanti harus dirubah ya setelah dihitung anak-anak kita hitung dulu biar mudah ya diingat-ingat disini ons ya ini KG berarti berbeda coba kita hitung dulu caranya tadi diapakan dibagi sama ya yang seperti yang pertama jadi 6 dibagi 3 berapa hasilnya kalau pembagian dikurangi pinter ayo 6 dikurangi 3 hasilnya 3 3 dikurangi 3 hasilnya 0 nah sudah 0 ada berapa kali pengurangan disini karena 6 habis ada 1 2 berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2 lah berarti ada 2 ini tadi satuannya masih apa anak-anak kilo loh ya masih 2 kilo loh ya nah yang diminta adalah berapa ons jadi 2 kilo harus kita ubah ke titik-titik ons KG ke ons naik apa turun berarti tanya ya pintar KG ke ons itu turun turun berapa kali turun 1 kali berarti ditambah 0 nya 1 berarti 2 kilogram sama dengan 20 ons nah jadi masing-masing kantong berisi berapa anak-anak 20 ons jeruk nah 3 kantong plastikan ini kantong yang pertama isinya 20 ons ini kantong yang kedua isinya 20 ons dan ini kantong yang ketiga isinya 20 ons jadi masing-masing kantong plastik berisi 20 ons jeruk bisa ya anak-anak nah pesannya buddhista jangan lupa diperhatikan satuannya kalau berbeda jangan lupa dirubah ya nah anak-anak semoga ilmunya bermanfaat ya selamat belajar jangan lupa kalau keluar rumah memakai masker ya anak-anak terima kasih wassalamualaikum